Intro Hari ini kita bahas tentang orang yang mencari kekayaan sama setan Jadi pertanyaan apakah setan bisa bikin orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Saya mau tanya siapa yang percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan Siapa yang tidak percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan Siapa yang bingung? Angkat tangan Bila datang hanya khusus jadi orang bingung Nah saudara Sama-sama minta sama setan Kayanya beda-beda Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta Betul? Itulah dukong yang membuat orang kaya Kenapa dukongnya sendiri miskin? Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun Dukun sakit pergi ke dokter Itulah dukong yang membuat orang naik pangkat Kenapa dukongnya sendiri nganggur? Itu tempat kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat Kenapa jurul kuncinya nganggur tidak naik pangkat sendiri? Betul? Karena mereka tahu suatu rahasia Nah sebelum saya bertobat Rahasia ini tidak boleh dibocorkan Karena kalau dibocorkan Tidak ada yang berani minta Mari kita buka alkitab kita Dalam kitab Ihezkel Kita Ihezkel pasal 20 Ayat 29 sampai dengan 33 Saudara yang genap saya yang ganjir Maka aku berkata pada mereka tempat tinggi Apa itu yang kamu naiki? Maka nama ini disebut tempat tinggi sampai hari ini Ayat 30 lalu berbaca Dalam membawa persembahan-persembahanmu Yaitu mempersembahkan anak-anakmu Sebagai korban dalam api Kamu menajiskan dirimu dengan segala beralah-beralah Sampai hari ini Apakah aku masih kamu minta petunjuk daripadaku? Hei kaum Israel Demikian firman Tuhan yang hidup Aku tidak lagi kamu minta petunjuk daripadaku Ayat 30 lalu berbaca Demi aku yang hidup Dengan firman Tuhan Aku akan memberitahkan kamu dengan tangan yang kuat Dengan lengan yang teracung Dan amarah yang tercurah Belum tahu orang minta kekayaan sama setan Minta pengelahisan Minta menaikan pangkat Itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham Minta ke pohon Minta ke batu Minta ke kuburan Itu sudah ada sejak zaman Sebelum adalah Abraham Bahkan kaum Israel sendiri pun ada yang terlibat Minta kuasa setan Minta kenaikan pangkat Minta pengelahisan Dan Tuhan tegur mereka Udah tahu Kutuk itu selalu dari anak cucu Dari atas ke bawah Tidak ada namanya Kutuk tumba mertua Kalau ada kutuk tumba mertua Menantu-menantu yang sakit hati Mertuanya ditumbalkan semua Tapi kutuk itu selalu bicara Dari atas ke bawah Anak cucu Ya semua anak cucu Kenapa anak cucu Karena anak cucu bicara tentang masa depan Anak cucu bicara tentang pengharapan Anak cucu bicara tentang cita-cita Dan anak cucu bicara tentang generasi Maka kutuk itu adalah Dari atas ke bawah Anak cucu Artinya setan Menghancurkan generasi Setan Menghancurkan masa depan Setan Menghancurkan pengharapan Setan Menghancurkan cita-cita Maka kutuk itu Dari atas ke bawah Jelas 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 Nah ingat saudara Setan tidak ada tujuan Menolong manusia Setan tidak ada tujuan Memberkati manusia Setan tidak ada tujuan Menyelamatkan manusia Kenapa? Karena setan tahu Tidak diampun Makanya tidak tertulis Setan rame-rame bertobat Masuk gereja di baptis Dari paulus Yang dulunya namanya setan Dulu adalah malekat Lucifer Memberotak melawan Tuhan Mengkudeta Tuhan Dari keinginannya sendiri Merencanakan pemberontakan Makanya setan tidak ada apa? Beda dengan manusia Adam dan Hawa Tidak ada tujuan Merencanakan pemberontakan Merencanakan untuk melawan Tuhan Tapi digoda setan Untuk melawan Tuhan Adam dan Hawa Tidak berencana Kasus pembunuhan Berencana Dan tidak berencana Hukumannya beda Betul? Berencana Hukumannya berat Tidak berencana Ada keringanan Betul? Hukumannya beda Tidak berencana Tapi setan Betul? Karena setan Lucifer Melawan Tuhan Mengkudeta Tuhan Memberontak kepada alat Dari keinginannya Sendiri Jelas? 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 Makanya Kalau orang ke gereja Percaya Yesus Kelakuannya Pasti kayak setan Namanya setan kedua Sama-sama minta kedukun Sama-sama minta setan Kayanya beda-beda Ada yang tetap miskin Sekalipun Sekarang ini Nahjian Sebelum saya bertobat Saya tahu namanya Hukum keadilan yang maha kuasa Orang baik Orang jalan Orang beragama Tidak beragama Orang Kristen Atau bukan Semua bisa merasakan Cahaya matahari Betul? Karena keadilan yang maha ku Demikian Karena keadilan yang maha kuasa Manusia Di bawah kolong langit Ini Diberinya berkatnya Masing-masing Makanya ada yang Pendeta kaya raya Makan begini Tapi ada juga pendeta miskin Makan begini Sama-sama pendeta Rasiknya beda Betul? Ada orang Kristen kaya Ada orang Kristen miskin Ada artis komunis kaya Ada artis komunis miskin Ada hidup buddha islam kaya Ada hidup buddha miskin Tapi ingat Karena keadilan yang maha Masa Tapi bedanya Kita orang Kristen Kita percaya Yesus Kita pasti Dijamin Masuk soldah Itu bedanya Dan kalau kita setia Berkat itu ditang Nah Kalau orang minta ke setan Itu diambil dari mana? Ikuti saya semua Setan Bukan pencipta Rezeki itu diambil dari anak cucu ini Kalau rezeki anak cucunya besar Jelas 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 Dan terkena Ini kaya sebentar aja Setia itu habis Sampai ada dewan yang dikorban Dan semua punca ritual Mistik Amin 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 Hari kebang Hari kebang kita Dicebut sahabat Yahudi Itu hari ketujuh Itu hari sabtu Berarti Hari yang kenal Itu hari apa? Jum'an Ingat Angka enam Adalah angka manusia Pada waktu hari kenal Tuhan mengikat perjanjian Memberikan berkat Beranak cucuklah Dan taklukkanlah bumi Betul? Lawan dari Tuhan Adalah setan Maka setan Semua punca ritual Di seluruh dunia Pengikut setan Itu hari Jum'an Kenapa? Lawan dari Tuhan Adalah Setan Setan Mengutuk Tuhan Memberkat Jelas? Jelas? Di seluruh dunia Hari Jum'an Maka di Indonesia Adalah Jum'at Keriwoy Jum'at Wagi Ketan Kedro Jelas? Jelas? Hari ke enam Artinya Mengikat perjanjian Setan Masa depan Karena hari ke enam Tuhan menikat perjanjian Memberi apa? Blessing Berkat Lawan dari Tuhan Adalah Sement Maka punca ritual Hari Jum'an Hari ke enam Dan darah Hewan bernyawa Hewan bernyawa Dicurahkan ke tanah Dan tidak boleh ada mangkuk atau piring Kenapa? Dari saren Kenapa ke tanah? Ingat Manusia berasal dari tanah Dari tanah Kembali ke tanah Artinya Jalur DNA keturunan manusia Maka Kalau korban kuasa gelap Itu hewannya dicurahkan ke Jelas? Dan Hari Jum'at Jelas? Dan hari Jum'at Minta terjadian Dan curahkan ke tanah Dan menikah perjanjian masa depan Nah sekarang akan saya jelaskan Supaya saudara Saya mengerti Apa kalau orang minta keset Itu hewan-hewan bernyawa Nah saya minta Bapak ini ke sini Mbak Yang di belakang Saya cari contoh Mbak ya Yang selalu mirip Wah ini Sterak bener nih Olahraga nih Contoh aja Mbak Jadi saya tanya Nah saya minta Ini ke sini Wah Yang aku minta kekayaan Yang aku minta kekayaan Kejayaan Kejayaan Kehormatan Kaya raya Ini persembahan Persembahan ini Pasti hewan yang bernyawa Kerbau Sapi Ayam Kambing Babi Dan yang tidak dikorbankan Hanya satu anjing Kenapa? Itu jatah orang menandu Jadi setan Tidak boleh ngambil jatai Orang batang Dan menang Punca ritual Hari Jum Baik meminta Atau setelah terkabul Ingat Hari yang kan Darah dicurahkan ke tanah Setelah Lambang dari keturunan Jalur DNA Manu Setelah persembahan Saji Harus makan Kalau dia makan Bagian kepala Orang tua yang disayangi Mati Atau sakit parah Kecelakaan Itu labang dari Orang tua Kalau dia makan Bagian leher Anak yang paling disayangi Cacat Atau mati Kecelakaan Itu bagian leher Kalau makan Bagian sayap Nih Sayap ini adalah Tangan-tangan keturunannya Catat dan sakit semua Anak cucunya Kalau itu Ke bawah sapi Kaki depan Itu labang dari keturunannya Kalau itu Kaki belakang Itu labang Kaki-kaki keturunannya Akan cacat Atau sakit bagian kaki semua Nah Kalau dia makan Bagian kulit-kulit Kulit-kulit Maka Anak cucunya Akan terkena Kutukan Penyakit kulit Atau mati Dengan cara sama Kanker semua Pamper-pamper Kanker semua Jelas Nah Kalau yang bersangkutan Makan bagian ekor Kalau ayam brutu Maka Anak cucunya Yang kawin Pasti cerai Dan anak cucunya Jadi perawan tua Perjakan tua Inspire Kadewasan Itu makan bagian ekor Kalau dia makan Bagian dalam Khusus Itu jeruan Itu adalah jeruan Labang keturunannya Anak cucunya Kalau dia makan Bagian hati Maka anaknya Sakit bagian liver Kalau dia makan Bagian jantung Anaknya Sakit bagian jantung Pak Kalau dimakan Semua Bubat Itu adalah lambang Dari keturunan Jelas Maka sesaji itu Dewan bernyawa Karena itu lambang Dari keturunan Setan Setan tidak bisa Memberkati Setan bukan pencinta Jelas? Jelas? Nah Banyak orang Mau bertobat Dia takut Pak Kalau saya bertobat Dulunya Kaya sama setan Begitu bertobat Langsung bangkut Habis Orang salah taksir Tentang ayub Ingat Ikut Ayub Orang benar Orang salah Tidak ada Perjanjian setan Ingat Iblis mencobai Tuhan mengizinkan Tuhan menguji Tapi ingat Ayub ada Pemulihan Dua kali lima Amin Tapi ingat Kontek ayub Beda dengan kontek Perjanjian setan Nah kadang itu Orang salah taksir Lalu ayubnya Dihabiskan Tapi tidak lihat konteknya Bahwa ayub Tidak ada Perjanjian setan Tapi Tuhan Menguji Tuhan mengizinkan Iblis mencobai Tapi ayub Ada pemulihan Dua kali lima Kalau kasus ini Bukan kasus ayub Beda Orang salah taksir Kasus ini Tidak ada pemulihan Dan itu adalah Kasus perjanjian setan Makanya Sering salah merah Takap Dan bagaimana Cara batalinya Ini saya kasih tau Banyak orang Mau bertobat Tapi takut Kalau misalnya Dulunya dia naik Pangkat Sama setan Begitu bertobat Esok dipecat Jadi ada Dulunya pengusaha Raya Begitu bertobat Habis miskin Sampai mati Miskinnya Saya mau tanya Siapa yang mau bertobat Miskin sampai mati Angkat tangan Kadang orang berpikir Takut disini Betul Karena Dia pikirkan Kasusnya ayub Sama dengan kasus ini Beda Ayub Tidak ada perjanjian setan Suatu kali Ada seorang Pengusaha Dia mau bertobat Tapi takut Masalah itu Jadi Dulu ada Namanya PP10 Orang-orang Keturunan Cienis Disuruh balik ke Tiongkok Pernah dengar? Ada seorang Pemuda miskin Miskin sekali Dia pergi Ke tempat Ramat Buaya Putih Di Kalimantan Dia sembunyi Dan tidak mau Ke Tiongkok Dia berkata Kepada Tempat Ramat itu Aku Relakan Nyawaku Untuk Engkau Dan sekewardaku Asal Aku beri kekayaan Dan kehormatan Dibuatlah perjanjian Saya nanti Dia jadi Kaya raya Tambah udangnya Aja Ratusan hektare Kaya raya Dan dia menikah Sama orang Kristen Ini pentingnya Doa penyerahan Anak Nah Dapat perempuan Gaya Tetapi ingat Aliran Karismatik Garis keras Bukan hanya Radikalisme Ini ada yang Garis keras Jadi kalau Garis keras Doa ini Itu garis keras Itu karismatik Garis apa Jadi kalau Muji Tuhan Wah Tuhan Jadi Tuhan Malekatnya Bener gini Wah Segera cepat Dikabulkan doanya Kenapa Kalau tidak Ini bahaya nih Lantainnya bisa ambro Itu karismatik Garis apa Ini karismatik Ngomu Dibatuan itu Ngeri Dia tahu Suaminya ada Perjanjian Siapa Begitu anak Pertama lahir Langsung Beserahkan gereja Doa penyerahan Itu penting Doa penyerahan Sampai lahir Anak ketiga Langsung Diduakan penyerahan Anak Tiga anaknya Hidup semua Tidak ada yang mati Buayanya Mau makan ini Tidak bisa Jadi buaya Ompok Sang ayah ini Tahu Kok terbukti Yesus Bisa ngelamatin Anak-anaknya Kalau anaknya Tidak ke gereja Bukit Di malam Tapi dia sendiri Tidak pernah ke gereja Karena dia takut Kalau dia bertukar Semua Habis Setelah itu Anaknya itu Punya pacar Temen saya Minta datang Kesana Kepali mantap Saya lihat Bapak Wuh Pajah ini Buaya Bener Kondisi sekarang Mati Dari Saya ngomong Kepat dia Kamu percaya Yesus Pasti selamat Dia ngomong Pak Saya tuh Mau percaya Yesus Saya tahu Yesus Bisa Nyalamatin Saya Tapi Bagaimana Dengan tambah Udang saya Harta saya Kalau saya Bertopat Ini diambil Semua Saya miskin Pak Daripada itu Lebih baiknya Saya bertopatnya Waktu mau mati Yang penting Bukan awal Tapi akhir Saya ngomong Dia Engkau percaya Yesus Engkau tetap Kaya Gimana Udangmu selamat Dia ngomong Itu yang Aku mau Akhirnya doa Pelepasan Batalkan Perjanjian Langsung Dia tetap Ayah Kenapa Ada yang bertopat Langsung habis Ini sebenarnya Rahasianya Nah Saya minta Bapak ini lagi Contohnya Contohnya Ini Lebih cocok Aku minta Kekayaan Kehormatan Kejayaan Dan nama besar Kaya Baiklah Ini Ingat Hewan bernyam Punca ritual Hari cu Perjanjian Masada Makan Maksud makan Setelah itu Dia makan Dan tidak Lambang Dan keturunan Setan ini Mengambil rezeki Dari anak cu Jadilah ini Rumah Tanah Pabrik Ruku Rezekinya Diambil dari Anak cu Tiba-tiba Datang saya Saya jadi orang Baik aja dah Maka Kau percaya Yesus Oh Dalam doa Pelepasan Pembateran kutuk Seperti ini Itu yang semua Di dalam nama Tuhan Yesus Segala perjanjian Setan Atas hidupku Keluarga Aku Batalkan Kutuskan Dalam nama Yesus Setan ini Oh Mau nyeram dia Tidak bisa Perjanjian Sudah Mau nyeram Anak cucuknya Tidak bisa Perjanjian Sudah Tapi Ada yang Belum Yang dibatalin Perjanjian Masa depan Hari Keenam Jum Ini dia Kenapa Ingat Hari Keen Jadi yang Belum Dibatalin Adalah Perjanjian Masa depan Hari Yang Keenam Dia Bertomban Tapi Kerja Tapi kerja Apapun Habis Kenapa Habis Karena Ingat Sudah Masa depannya Perjanjiannya Belum Dibatalin Dia 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 Baru Batalin Hidup Dan Keluarga Dan setan Punya Hak Atas Ini Semua Kenapa Setan Yang Tidak Merugi Tekor Juga Jelas Jelas Harusnya Di dalam Pembatalan Perjanjian Harusnya Seperti Ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Segala Perjanjian Setan Segala Putuk Sumpah Serapan Ikatan Roh Jahat Atas Hidupku Masa Depan Keluarga Harta Bendak Tempat Tinggalku Cita Citaku Masa Depan Aku Betalkan Putuskan Dalam Nama Yesus Hari Ini Hidupku Keluarga Masa Depan Tempat Tinggalku Cita Cita Bukan Milik Setan Tapi Ditebus Oleh Dara Yesus Amin Setan Ini Mau Nyerah Ini Gak Bisa Mau Ambil Ini Gak Bisa Karena Sudah Perjanjian Masa Karena Kalau Dibatalkan Ini Dia Punya Masa Depannya Abis Pak Sekarang kan Tau Cara Batalin Perjanjian Kalau Gitu Minta Setan Dulu Baru Bertoba Setan Itu Raja Tipu Belum Kayak Udah Mate Dan Yang kedua Setan Tidak Bisa Berkati Itu Diambil Dari Anak Jelas Jelas Karena Setan Bukan Pencet Makanya Dukun Tidak Minta Kaya Sendirikan Atau Diambil Dari Mana Jelas Jelas Ingat Setan Bukan Pencet Setan Bukan Sumber Lentang Jelas Jadi Kalau Orang Minta Jiman Keselamatan Kesetan Nabrak Mobil Selamat Nabrak Motor Selamat Nabrak Kereta Api Ketemati Itu Keselamatan Anak Cucuknya Dipindah Orang Tuanya Anak Cucuknya Nanti Sering Kecelakaan Sama Sakit Sakitan Jelas Dan Minta Jiman Selamat Ketukar Miskin Jumur Hidup Ingat Setan Tidak Ada Tujuan Menolong Manusia Karena Setan Tentang Tidak Diampun Jelas Jelas Suatu kali Saya pernah Dimintai Tolong Seorang Bapak Bapak Menemuin Saya Dikatakan Bapak Tapi Belum Menikah Tapi Sudah Kawin Waktu Dia Datang Saya Benuh Ini Pak Tony Dukun Santret Saya Diam Pak Saya Ini Germu Saya Bingung Untuk Nyelamatkan Nyawa Saya Kakek Nenek Saya Terlibat Perjadian Setan Diberi Kekayaan Dan Kehormatan Tapi Anak Cucunya Akan Mati Semua Di bawah Usia 50 tahun Orang Tua Saya Mati Kakek Nenek Sudah Mati Kakak Saya Mati Adil Saya Mati Dan Umur Saya 49 Tahun Kalau Bapak Bisa Nyelamatkan Saya Saya Punya Anak Buk Kerempuan 200 Wanita Dan Saya Punya Stok Undang Perawan Lima Kalau Bapak Nolong Saya Stok Undang Saya Lima Perawan Untuk Bapak Semua Saya Ngomong Wah Kacau Ini Saya Sudah Bertobat Waktu Belum Juga Belum Bukan Bukun Cabul Belum Juga Bukan Bukun Cabul Langsung Ngomongin Oh Maaf Pak Bawa Sudah Bertobat Ya Iya Waduh Gimana Nih Kamu Percaya Yesus Pasti Kamu Selamat Pak Saya Disuruh Percaya Siapa Saya Percaya Pak Asal Saya Bisa Selamat Karena 49 tahun Tinggal Satu Tidak Saat Dia Ngomong Kamu Percaya Yesus Waktu Mau Saya Tua Tidak Saya Tidak Saya Lupa Tidak 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 Pak Saya Bawa Pistol Pak Tidak Pistol 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 Jangan Sampai Paktu Tua Lupa Maja Dorang Repot Wah Sial Tidak Ngagetin Orang Mana Pistol Pak Ada Ijen Tenang Jangan Dua Ini Pempasan Dhanom Mesut Bantakan Perjadinya Manifetasi Kayak Pula Setelah Itu Dia Pula Berapa Tahun Kemudian Saya Tidak Ketemu Suatu Kali Saya Kotbah Di Tempatnya Pak Edy Leo Gereja Abalo 6 Tiba Tiba Waktu Saya Jalan Mau Kemibah Masih Ingat Saya Wah Saya Kan Selesai Tidak Lain Banyak Orang Gimana Saya Hafal Pak Saya Betul Nggak Ini Pak Germol Oh Ya Ini Tidak Lupa Lima Setup Hudang Oh Tidak Lupa Ini Pak Pak Makasih Pak Saya Sudah Selalu Saya Satu-satunya Generasi Yang Bisa Lewati Usia 50 Tahun Saya Tanya Kamu Sudah Bertobat Belum Pak Bisnis Tetap Jalan Pak Tapi Mereka Bikin sel Rupa Kacau Tapi Dia Satu-satunya Dari Generasi Yang Lolos Usia 50 Tahun Maka Saya Katakan Nikah Belum Kawin Sudah Nah Dia Ngomong Saya Wah Terima Kasih Saya Bisa Lolos Sampai Melewati Usia Lima Ingat Kutub Itu Ada Jelas Jelas Tadi Saya Disuruh Nyinggung Masalah Guna Guna Sebelum Saya Bertobat Saya Belajar Ilmu Guna Guna Ilmu Pelet Ilmu Sakret Sama Ilmu Pelet Itu Beda Ilmu Sakret Adalah Ilmu Untuk Menggunung Atau Bikin Orang Jatuh Sakit Kalau Ilmu Pelet Itu Menundukkan Lawan Jenis Menaklukkan Namanya Sebe Pelet Guna Guna Orang Bisa Kepelet Kena Guna Guna Itu Pasti Suami Istri Tiga Harmonis Atau Orang Tua Tua Anak Tidak Harmonis Makanya Yang Bisa Dikerjain Ilmu Pelet Guna Guna Adalah Dari Keluarga Bro Kenpun Kenapa Tidak Bisa Dikerjain Karena Kalau Keluarga Harmonis Suami Istri Ada Ikatan Bantik Ikatan Bantik Ini Tidak Berhubungan Dengan Ilmu Gair Atau Mistik Tapi Natural Anggrah Tuhan Misalnya Suami Ada Musibah Di Luar Negeri Tanpa Dikasih Tahu Istri Bisa Terasa Itu Namanya Virasa Jelas 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 Nah Atau Ada Ada Musibah Itu Orang Tua Bisa Terasa Tanpa Dikasih Tahu Pak Kalau Saya Punya Suami Kecelakaan Saya Tahu Berarti Tidak Mencintai Nanti Ganti Lagi Kalau Suami Istri Orang Tua Anak Ikatan Batin Yang Kuat Itu Tidak Bisa Dikutus Dengan Kekuatan Mana Karena Yang Asli Lebih Kuat Daripada Yang Ransu Nah Kasusnya Guna-guna Itu Gimana Nah Ini Seperti Ini Saya Akan Kasih Contoh Ini Untuk Contoh Saja Nah Saya Minta Contoh Saja Nah Lagi Dua Saya Selalu Cari Contoh Yang Persis Nah Tantai Saja Ini Contoh Saja Bukan Tetan Oke Nah Saya Minta Bapak Sini Ini Supaya Sudah Tahu Proses Orang Kisah Kena Ilmu Guna Nah Saya Minta Ibu Ini Kesini Contoh Contoh Saja Ada Ikatan Gak Tapi Setiap Hari Ribut Terus Yang Bisa Dikerjai Ilmu Guna Guna Itu Dari Rumah Tangga Yang Tidak Sering Ribut Terus Makanya Yang Kena Suami Berjauhan Atau Tidak Kondisi Nah Ini Tidak Tidak Ya Aku Minta Tolong Teletkan Guna Guna Si Mau Yang Berapa Lama 15 Tahun Langsung Bukur Ini Baca Ikatan Batin Ini Suami Istri Diputus Ikatan Batin Orang Tua Anak Diputus Ini Disambung Sini Dengan Kekuatan Mantra Ikatan Batin Ini Dikabung Seng Maka Ini Akan Biar Ini Seperti Didadai Terima kasih Jelas Jelas Itu Kasusnya Guna Guna Dan Guna Guna Itu Itu Anda Jangka Waktunya Masa Espaiat Jenis Susuk Jenis Apa Susuk Bukan Susuk KB Susuk Mas Belian Itu Kekuatan Empat Tuhan Jenis Mantra Pakai Pengantara Jima Atau Pakai Garam Atau Pembakar Kacang Ijum Garam Itu Kekuatan Seribuan Jenis Yang ketiga Matra Tanpa Pengantara Namanya Aji Jarad Goyang Itu ada Ilmu Jolo Sutro Smart Mesa Yang ketiga Jarad Goyang Teko Gendeng Mulih Mengkel Artinya Tau Datang Sinting Pulang Gila Langsung Kena Itu Kena 15 tahun Kalau Orang Tidak Tau Kelemahannya Susah Untuk Lepaskan Semua Ilmu Guna-guna Kelemahannya Adalah Pada Waktu Ketemu Cinta Sejati Cinta Yang Palsu Kalahnya Malah Cinta Sejati Kalau Istrinya Mencintai Apa Adanya Maka Ikatan Batin Itu Yang dibuat Mantra Luntur Tidak Berpuji Dan Yang kedua Dikalahkan Dengan Dihadapi Tanpa Benda Karena Semua Unsur Mistik Ilmu Guna-guna Kalau Istrinya Itu Kecewa Benda Ilmunya Tambah Hebat Tapi Kalau Istrinya Itu Mengampuni Memaahkan Maka Kekuatannya Itu Akan Luntur Salah Bertah Tidak Berfungsi Maka Alkitab Berkata Pengampunan Adalah Kunci Pemulih Takut Dihadapi Dengan Denda Tambah Hebat Tambah Kuat Karena Semua Unsur Mistik Mengambil Unsur Dari Kepahitan Diubah Jadi Energi Kekuatan Untuk Mempengaruhi Tapi Bersangkat Mengampuni Dan Tidak Ada Dendam Maka Kekuatan Mistik Ini Akan Luntur Secara Bertahap Dan Dan Yang Ketiga Ini Rahasia Kelemahan Ketiga Dekatkan Ke Anak Kandung Bekas Istri Ada Bekas Anak Tidak Ada Tapi Apapun Alasannya Cerai Tidak Boleh Itu Firman Tuhan Amin Dekatkan Anak Kandungan Hubungan Batin Yang Paling Kuat Hubungan Darah Orang Tua Dan Anak Dekatkan Anak Kandungan Otomatis Akan Menggoyahkan Mantra Yang Dibuat Itu Karena Yang Palsu Waktu Yang Ketemu Yang Asli Akan Boyah Jelas Maka Untuk Ngalahan Bunda Guna Dekatkan Anak Kandungan Gak Punya Anak Dekatkan Orang Tuanya Orang Tua Bek Anak Dekatkan Kakak Dan Adik Dekatkan Sahabatnya Gak Ada Semua Hanya Tuan Yang Bisa Itu Harus Adik Orang Dekatnya Dia Itu Untuk Boyahkan Mantra Itu Jelas Nah Kalau Ini Bukan Orang Kristen Itu Pelu Waktu Tiga Tahun Baru Bisa Kembali Ketua Tapi Kalau Orang Kristen Ada Kuasa Nama Yesus Sekarang Saya Jelaskan Tentang Mantra Mantra Itu Digunakan Bekerja Jam 6 Sore Parkir Depan Itu Loh Mantra Tukang 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 Parkirnya Sebelum Masuk Waktu Jam 12 Malam Mantra Masuk Jam 12 Malam Muasain Hati Dan Pikiran Jelas Jelas Jadi Adakan Doa Peperangan Sebelum Jam 6 Sore Sebelum Mantra Itu Diparkir Memang Doa Setiap Vaktu Itu Bagus Amin Tapi Khusus Doa Peperangan Ini Lebih Efektif Itu Kalau Mendekati Jam 6 Sore Kenapa Karena Dukun Akan Kirim Mantranya Itu Jam 6 Sore Kenapa Dukun Tidak Kirim Siang Bolog Kecuali Dukun Gebrung Goblong Karena Di Alam Roh Ini beda Dengan Alam Nyata Kalau Di Alam Nyata Siang Di Alam Roh Itu Malam Kalau Di Alam Nyata Ini Malam Di Alam Roh Itu Siang Makanya Alam Roh Indonesia Dengan Amerika Itu Beda Jelas Jelas Makanya Setan Indonesia Makanya Bunga Setan Amerika A Dota Beda Beda Budaya Beda Kepercayaan Jelas Jadi Ingat Makanya Bukun Kepercayaan Jat 6 Tidak Mungkin Jam Siang Jelas Karena Waktu Mantra Dikirim Itu Pas Memulai Awal Pagi Di Alam Roh Jam 12 Malam Itu Di Alam Roh Ada Jam 12 Siang Makanya Mantra Bekerja Jam 12 Siang Jadi Kalau Itu Orang Kristen Doanya Prinses Semua Di Dalam Nama Tuhan Yesus Segera Roh Roh Jahat Roh Setan Roh Roh Kami Usip Keluar Dalam Nama Yesus Segala Ikatan Batin Yang Dibuat Mantra Aku Putuskan Dalam Nama Yesus Segera Roh Jat Keluar Ikatan Batin Buat Mata Putus Dalam Yesus Orang Terakhir Sayangnya Pengalaman Saya Dalam Ilmu Gunah Kuna Pertama Kali Diingat Itu Adalah Anaknya Setelah Anaknya Baru Orang Tuanya Terakhir Baru Istrinya Pengalaman Saya Selalu Itu Istrinya Ingat Yang Terakhir Pertama Anaknya Karena Ikatan Batin Orang Kuali Ku Orang Ku Terakhir Baru Istrinya Baru Ingat Kalau Ingat Selesai Jelas Ingat Cinta Yang Kalsu Kalian Cinta Sejati Kenapa Yesus Ajarkan Pengampunan Karena Di dalam Pengampunan Ada Kuali Amin Ada yang Tanya Tadi Pak Bagaimana Ciri Ciri Orang Kena Pelet Ciri Orang Kena Pelet Yang Pertama Lupa Istri Lupa Anak Lupa Orang Tua Kalau Bandot Itu Ingat Orang Tua Jelas Ingat Anak Lupa Istri Itu Bandot Yang Kedua Satu Lawan Satu Pak Kemarin Habis sama Tetangga Saya itu Pembantu Pembantu Mencaya Wah itu Bandot Kalau itu Ilmu Pelet Satu Lawan Satu Jelas Jelas Dan yang ketiga Yang ketiga Tidak betah Di rumah Yang keempat Tidak Tidak Suka Bandan Jadi Dia Tidak Ngurusin Badannya Sendiri Karena Mantra Itu Nguasai Pikirannya Beda Dengan Dengan Tidak Mau Kesana Dia Jelas Jelas Apalagi Kemprik Satu Lawan Satu Kalau Kena mantra Dia Tidak Suka Danda Yang Kelima Mondar Mandir Depan Pintu Kalau Di rumah Dia Itu Mondar Mandir Depan Pintu Kira Kira Jam 6 Sore Karena Mantra Itu Di Partir Jam Saya Itu Yang Keenam Waktu Jauh 12 Malam Waktu Dia Tidur Gini Gagap Gagap Karena Hati Nurani Tidak Mencintai Kuasa Setan Nguasai Pikirannya Terjadi Konflik Perang Latim Itu Jam 12 Jelas 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 Nah Dan yang berikutnya Orang Tua Orang Tuanya Atau Anaknya Atau Istrinya Yang hubungan Dengan Keluarga Akan Punya Mimpi Mimpi Aneh Ketemu Hal Hal Aneh Roh Roh Orang Yang Sudah Meninggal Jadi Virasat Roh Meninggal Itu Akan Mada Karena Itu Akibat Dari Ikatan Batin Yang Diputus Jelas Jelas Oke Makanya Jawab Jelas Tidak 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 Terima kasih.